Intro Anda pernah makan jeruan? Pernah merasa takut gak sih memakan makanan bagian dalam dari hewan ini? Nah jeruan tidak hanya digemari di Indonesia saja tapi ada beberapa negara seperti Itali, Spanyol, Turki dan juga ada beberapa negara di Asia seperti Korea dan Jepang juga sangat menggemari jeruan. Banyak orang menyebut bahwa tidak aman atau tidak bisa mengkonsumsi jeruan. Hanya saja ada manfaat dan kandungan gisi yang terdapat di dalamnya. Misalnya saja pada jeruan sapi. Hati. Bagian ini merupakan sumber energi dan zat besi yang baik. Kandungan zat besi dalam hati bahkan lebih tinggi dibandingkan bayam. Hati juga penting untuk pertumbuhan otak, kekuatan tulang dan imunitas tubuh. Cara memasak terbaiknya adalah dengan digoreng. Ginjal sangat baik sebagai sumber protein. Nutrisinya setara dengan 6 butir telur dan 5 ikat bayam. Mengandung antioksidan yang baik untuk tubuh. Ginjal sebaiknya diolah dengan cara digoreng. Lidah mengandung zat besi dalam jumlah besar, vitamin B12 dan vitamin C. Cara terbaik memasaknya adalah direbus. Namun perlu diingat pula bahwa 85 gram lidah sapi mengandung 7 gram lemak jenuh. Nyaris 30% dari asupan maksimal lemak jenuh dalam sehari. Jadi pastikan untuk mengkonsumsi serat untuk mengimbanginya. Siapa yang menyangka jantung ternyata baik untuk menurunkan berat badan? Jantung mengandung lebih banyak protein daripada ginjal. Menyantap seporsi jantung dapat memenuhi kebutuhan harian pria akan zat besi. Babat Di negara barat, babat biasa disajikan dengan mencampurkannya bersama dengan kentang tumbuk. Babat bisa menjadi sumber kekuatan tulang. Babat juga bisa dikonsumsi saat diet karena kalorinya sangat rendah. Salah satu bagian lain dari sapi yang paling diburu adalah bagian buntut. Yang biasa diolah menjadi sop buntut. Ternyata sop hangat yang kaya kaldu itu baik untuk mengobati flu. Olahan otak sapi sering kita dapati di berbagai rumah makan padang. Otak sapi yang dikatakan sebagai makanan tinggi kolesterol ini faktanya memiliki kolesterol yang cukup baik bagi tubuh. Serta mengandung nutrisi yang lebih tinggi dibanding organ sapi lainnya. Nah ini adalah usus tampaknya memang sangat menyeramkan. Tapi ada kandungan gelatin dan probiotik yang ada di dalamnya yang tentu saja sangat dibutuhkan untuk kesehatan pencernaan. Selain itu juga ini ternyata bisa menjadi obat yang namanya diare dan juga kebocoran pada usus halus dan juga usus besar. Kalau kita bicara soal manfaat tentu saja itu sudah hal yang biasa. Tapi sebenarnya yang harus kita perhatikan adalah jumlah yang harus kita konsumsi. Janganlah memakan jeruan dalam jumlah yang banyak karena ini akan menjadi bumerang bagi kesehatan Anda. Selain itu juga yang Anda harus perhatikan adalah pengolahan dari jeruan itu sendiri. Misalnya pada hati. Jangan kemudian mengolahnya dengan cara yang tidak baik atau tidak tepat karena justru racun-racun itu akan menempel. Nah muncul pertanyaan di pikiran saya, apa yang harus kita pertimbangkan ketika kita harus mengolah yang namanya jeruan? Bagaimana kita cara mencermati, cara membelinya? Pertama kalau kita ingin membeli jeruan, jeruan sapi ataupun jeruan ayam. Pastikan dulu bahwa jeruan ini tidak mempunyai bau yang berbeda. Artinya baunya sudah mulai buruk, membusuk. Jangan dibeli. Pastikan bahwa jeruan ini masih segar, tidak berbau. Kemudian bagaimana cara kita mengolah adalah kita dapat panaskan air, kemudian masukkan sebentar jeruannya, agak matang, baru kita siap untuk memasak. Seperti ini, mau dibuat gulai, mau dibuat soto, yang penting pilih jeruan yang segar, tidak mempunyai bau. Selamat mencoba. Biasanya itu paru. Karena apa? Paru ini sangat unik. Kita dapat membuatnya sebagai rendang, kita dapat mengorengnya, kita dapat membuat apa lagi ya dengan paru? Krukok paru, kripik paru, seperti ini. Kemudian apa? Sate paru. Bisa juga, nanti kita ungkap, kita tusuk, jadi sate paru. Mudah bukan membuatnya, untuk bagian yang lain, nah ini pilihan menurut selera. Nah itu tadi cara pengolahan jeruan yang baik dan benar, bisa diikutin tuh. Kalau kita tadi sudah bicara soal manfaat, ada nih fakta unik dari jeruan yang memiliki harga yang fantastis. Sebuah toko daging Max Windy, Skotlandia, menciptakan hagis senilai 4.000 pound sterling atau sekitar 78,8 juta rupiah. Jeruan dombah ini menjadi mahal karena dicampurkan bahan daging sapi wagyu asal Jepang dengan kualitas premium. Jamur truffle asal Perancis, serta percikan emas 24 karat yang bisa dimakan. Selain jeruan sapi, ternyata ada juga jeruan ikan yang dibanderol dengan harga yang tinggi. Bagian dalam perut ikan malung asal Jambi dihargai 7 juta rupiah per kilogram. Jeruan ini bernama Pelupo, dipercaya berhasil bagi paru-paru untuk mencegah dan mengobati pneumonia. Makanan ini bahkan diekspor di China dan rasanya mirip seperti krecek sapi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!